Halo teman-teman semua, dengan saya Fias Lutfi di Devindo Kali ini beda Dari kemarin-kemarin videonya saya selalu bilang Kali ini beda, kali ini beda Tapi ini beneran beda Lagi bosan banget Kalau gak gingoding, udah gak fokus Nah, mungkin salah satunya Kalian bisa pergi ke main game Nah, tapi Kalau kalian tipenya orang yang Main game doang, gak dapet manfaatnya Atau ya Pengen sekalian ngasah skill Ini ada game baru Ini dibuat oleh Nick Bull Kalian bisa baca detailnya Nick Bull ini siapa Dan lain-lain Yang jelas dia sering bikin konten di twitternya Dan sering sharing mengenai Javascript, html, dan css Nah, sekarang saya pengen nyoba Ini bikinan dia Yaitu coding fantasi Di sini kita akan belajar CSS, html, dan javascript Dengan main game Tapi ini game ini gak banyak Jadi baru mungkin beberapa part Yang udah bisa dipakai Nah, ini kita coba aja Mainkan dan Mungkin sampai bosen Kalau kalian emang gak suka Nonton streaming game Atau ini Bisa di skip konten ini Cuma saya Cuma pengen share aja Biar seneng-seneng bareng disini Oke Kita langsung aja Play dan learn game Nah, ini Harusnya sederhana banget Kita belajar untuk Flag dulu Untuk flag adventure Jadi Kalau si CSS kan ada grid Sama flag Nah, ini yang udah ready Flag Dan kita bisa main Oke Kita start gamenya Flag at Box adventure Nah, have the night Mates Revoluted File Brothers CSS flag box Nah, ini Kita mungkin Disini Ada karakter-karakter Yang harus kita Placing dengan Flag box Nah, jadi disini Berarti kita akan Belajar CSS flag box Di game ini Oke Kita start game Langsung Loading Kita pake easy aja Oke Level 1 Head traveler Set adventure Ring now Nah, ini Kita belajar Basicnya Disini enaknya Di sebelah Kiri Berarti kita akan Belajar basicnya Sekarang kita Belajar mengenai Just TV content Nah, just TV content ini Ada beberapa macem Kalau just TV content center Berarti penempatannya Ada di tengah Defaultnya Ini Di start Jadi Fact start Kalau ini Display flag Center Display flag Start Ini Kalau Di sebelah Kanan Atau N Flag N Berarti Kalau di antara Keduanya Berarti Space between Nanti mungkin Kita bisa Ngeliat-liat Atau kita Hafalin Untuk ini Ini Bisa kepake Banget Kalau kalian Lagi bikin Web Jadi untuk Placing contentnya Sebelah kiri Kanan Atau Sebelah kanan Aja Atau Ini Space around Berarti Di antara Kedua tempatnya Space evenly Nah ini Untuk Jaraknya Oke Kita Disini Berarti Type Your answer Berarti Ini Kenaiknya Harus Kesini Nah Berdasarkan Ini Berarti Kita Harus Justify Content Center Nah Oke Bener Oke Harusnya Justify Ini Sering kita Pakai Jadi Saya Copy Aja Biar Cepet Biar 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 Boring Boring Amat Main Game Oke Check Answer Betul Kita Naik Level Selanjutnya Level Ini Berarti Justify N Kita Contact Flag N N Seperti Ini Nah Bener Check Answer Pasti Betul Karena Tadi Kita Udah Belajar Basic Ini Ini Ada Dua Karakter Dan Karakter Pertama Kesini Oh Ini Udah Bener Karakter Kedua Adalah Ke Kanan Berarti Ini Justify Flag Between Ya Oke Salah Ini Space Coba Kita Atur Atur Tadi Itu Apa Ya Space Oke Saya Lupa Coba Kita Solve Transfer Space Between Oke Bukan Flag Tapi Space Between Oke Berarti Kalau Ini Kanan Kiri Pakai Flag Kalau Antara Konten Pakai Space Jadi Kita Ingat Untuk Itu Oke Check Answer Pasti Betul Karena Kita Melihat Short Answer Oke Level 4 Ini Space Space Around Nah Ini Harusnya Betul Ya Pasti Betul Karena Udah Ingat Kalau Antara Dua Konten Berarti Pakai Space Yaitu Ini Space Event Nah Oke Kita Cek Answernya Dan Lanjut Ke Level 6 Ini Conteks Baru Lagi Jadi Mungkin Setiap 5 Level Level Selanjutnya Ada Yang Baru Lagi Oke Ini Nyawanya Saya Baru Sadat Jadi Setiap Ini Ada Nyawanya Ketika Check Answer Berarti Ini Kalau Salah Si Nyawanya Berkurang Oke Kita Belajar Untuk Align Items Oke Untuk Align Item Berarti Ini Wrapper Flag Wrapper Ini Maksudnya Di kotakan Ini Di Wrapp Sebagai Flag Kalau Align Item Center Berarti Di Tengah Tengah Sini Tapi Di Bagian Kiri Oke Flag Start Berarti Balang Atas Align Item Center Flag Start Lalu Flag End Baseline Baseline Ini Sesuai Si Item Yang Strait Ini Untuk Ditarik Untuk Kanan Atas Dan Oke Kita Langsung Aja Dan Berarti Align Items Untuk Ini Ke Center Karena Harusnya Ke Center Semuanya Berarti Align Items Center Oke Ya Betul Align Item Saya Copy Biar Ingat Oke Diingat Inget Lagi Berarti Kalau Ketengah Center Kalau Ke Atas Bagian Start Berarti Flag Start Flag End Untuk Di Bawah Bagian Kiri Tapi Untuk Base Line Ini Untuk Sesuai Line Di Tengah Tengah Tapi Bagian Atas String Untuk Menarik Keseluruh Halaman Atau Full Ini Oke Kita Cek Answer Pasti Betul Oke Deteksi Bug Apa ya Istilahnya Nyamuk Oke Lanjut Ke Selanjutnya Berarti Ini Kita Menggunakan Flag End Oke Kita Atur Flag End Karena Di Bagian Akhir Oke Pasti Betul Next Ternyata Ular Tadi Lanjut Ke Level Berikutnya Ini Apa ya Laba-laba Berarti Ini Line Center Oke Lalu Justify Content Karena Kita Sudah Belajar Justify Yang Tadi Ya Content Ini Center Juga Coba Oke Sudah Benar Line Itemnya Di Center Jadi Contennya Juga Center Check Answer Ya Pasti Betul Lanjut Ke Level 9 Kita Sampai Level 10 Aja Biar 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 Apa Ini Ya Gitulah Kita Line Flag End Oke Flag End Selanjutnya Pakai Justify Content Justify Content Space Content Ya Benar Space Between Oke Sudah Betul Cek Answer Pasti Betul Kita Like Level Ke 10 Oke Ini Udah Konten Baru Kalian Bisa Nyoba Selanjutnya Kalau Kalian Ada Game Game Yang Lain Silahkan Komentar Di Bawah Biar Saya Mainin Tahap Awal Ini Kalau Kalian Ada Kesulitan Di Level Selanjutnya Kalian Boleh Komen Juga Biar Ini Tidak Panjang Pasti Kalian Bosen Panjang Apalagi Ini Berkaitan Sama Belajar Mengingat Dan Sebenarnya Kalian Harus Ingat Karena Kalau Noding Bahasanya Beda Terus Ada Upgrade Atau Ada Pembaruan Kita Harus Flexible Untuk Pembaruan Itu Oke Mungkin Cukup Sekirian Main Main game Di Channel Ini Sambil Belajar Oke See you